Viral kabar terbaru dari dunia sepak bola, Cristiano Ronaldo bisa main bareng dengan sang anak di Al Nasser. Anak sulung Cristiano Ronaldo berpeluang main dengan ayahnya di Al Nasser. Kesempatan itu terbuka usai Cristiano Ronaldo JR bergabung dengan tim Al Nasser U15. Cristiano Ronaldo JR akan mulai bergabung dengan tim junior Al Nasser dalam beberapa hari ke depan. Di Al Nasser U15, anak pertama Cristiano Ronaldo itu akan memakai nomor punggung andalan sang ayah yaitu 7. Cristiano Ronaldo JR bergabung dengan Al Nasser Junior dalam usia 13 tahun. Artinya dalam beberapa tahun ke depan anak pertama Ronaldo tersebut berpeluang untuk bermain bersama sang ayah di tim utama Al Nasser. Hal ini sesuai dengan keinginan yang pernah diutarakan oleh sang anak yang menginginkan bermain bersama ayahnya di sebuah tim. Tunggu ayah, aku ingin bermain denganmu, ucap Cristiano Ronaldo JR beberapa waktu lalu dikutip dari AS. Saat ini Cristiano Ronaldo JR berusia 13 tahun. Jika dia mendapatkan debut bersama tim senior Al Nasser pada usia 16 tahun. Seperti yang dilakukan Lamina Yamal di Barcelona. Maka dia berpeluang bermain dengan sang ayah yang 3 tahun lagi akan berusia 41 tahun. Peluang Ronaldo dan anaknya bermain bareng di Al Nasser memungkinkan untuk terjadi karena saat ini CR7 yang sudah berusia 38 tahun masih bisa bersaing di Liga Arab Saudi. Kabar baru dari seorang Ronaldo juga datang dari sang pelatih. Pelatih Al Nasser Luis Castro mengaku senang menjadi pelatih Cristiano Ronaldo. Castro menyebut Ronaldo sebagai pesepak bola yang tidak ribet. Ronaldo adalah contoh kesuksesan terbesar di dunia sepak bola dalam hal kerja keras, kerja keras dan disiplin. Ujar Castro dikutip dari Tribal Football. Castro menggantikan posisi Rudy Garcia sebagai pelatih Al Nasser musim ini. Di bawah asuhan Castro, penyerang 38 tahun itu menemukan kembali performa terbaiknya bersama Al Nasser. Total Ronaldo sudah mencetak 18 gol dari 18 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Terakhir, CR7 mencetak gol kemenangan Al Nasser saat mengalahkan damage 2-1 pada lanjutan Saudi Pro League Sabtu 21 Oktober. Castro menyebut Ronaldo bukan sosok pemain yang rumit untuk dilatih. Pelatih asal Portugal itu mengatakan Ronaldo bukan pemain yang ribet untuk diajak kerjasama. Apakah menurut Anda Ronaldo membutuhkan saya untuk menuntutnya? Tidak. Anda tidak perlu menuntut Cristiano, dia melakukannya sendiri. Dia memberi kami ketelitian, disiplin, standar tertinggi, selalu ingin menang, ingin bersinar di depan dunia, ucap Castro. Ronaldo untuk sementara memimpin daftar top skor Liga Arab Saudi dengan 11 gol, kumpul 4 gol atas 3 pemain lainnya. Castro pun mengaku senang Ronaldo tetap mampu menunjukkan performa terbaik meski sudah 38 tahun. Saya sangat senang menjadi pelatih dari seorang pemain meski usianya sudah tua, menikmati sepak bola, menikmati latihan, dan menikmati rekan satu timnya. Cristiano adalah pria yang memiliki keyakinan, pria dengan tujuan. Segalanya bisa terjadi, ucap Castro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!